Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dokter yang lalu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, berkati kami untuk mengangkat pelayanan untuk anak-anak sekolah yang munggu dalam bentuk video. Engkau berkati Tuhan, biar kami mengangkat pelayanan sesuai dengan sebuah perhentian. Berkati juga anak-anak sekolah yang munggu yang ada di rumah. Berkati mereka Tuhan, biar mereka bisa peribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, inilah doang kami, di dalam nama kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hai hai, selamat pagi adik tadi, shalom. Nah adik-adik, nanti kalau kemarin bilang, apa kabar adik-adik yang di rumah jawab, baik, baik, luar biasa, baik. Bisa ya, kita coba ya. Apa kabar adik-adik? Baik, baik, luar biasa, baik. Nah adik-adik, untuk memulai badan kita, mari kita melakukan dikepak-kepakkan sayangnya. Dikepak-kepakkan sayangnya, digeleng-geleng kepalanya, agar ku sehat dan kuat. Untuk memuji namaku Goyang kiri, seh, goyang kanan seh, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, seh, goyang kanan seh, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, seh, goyang kanan seh, putar ke kanan. Goyang kiri, seh, goyang kanan seh, putar ke kanan. Goyang kiri, seh, goyang kanan seh, putar ke kanan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, ya senang kita ada di sini. Salam juga. Matahari bersinar terang. 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 Untuk memuji namaku, matahari bersinar. Kekak, kakak-kakak di mana? Takut-takut Wah, adik-adik Adik-adik pernah gak merasa takut seperti kakak Insta? Contohnya, takut gelap atau takut petir Nah, adik-adik mulai sekarang kita gak boleh takut ya Karena ada Tuhan yang selalu menjaga kita Seperti ceritanya lalu, Tuhan membuktikan janjinya kepada bangsa Israel Untuk membebaskan bangsa Israel dari permudahan Mari kita puji Tuhan, Tuhan sudah berjanji Tuhan sudah berjanji Akan membiarkan aku Takkan meninggalkanku Ia selalu setia Ia menyatai aku Takkan meninggalkanku Tuhan sudah berjanji Tuhan sudah berjanji Takkan membiarkan aku Takkan meninggalkanku Ia selalu setia Ia menyatai aku Takkan meninggalkanku Takkan meninggalkanku Tuhan, mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami sungguh-sungguh memakui Kesalahan kami Baik yang kami sengaja Maupun yang tidak kami sengaja Tuhan Ampunilah kesalahan kami Di dalam namamu Kami sudah berdoa Amin Tadi setelah kita melakui Dosa kita Kita mendengarkan Berita anugerah Dari Tuhan Masmur Pasal 118 Ayat 14 Kakak Bacakan ya Tuhan itu kekuatanku Dan masmurku Ia telah menjadi Keselamatanku Amin Mari kita menangani Kasih Yesus Manis dan Indah Kasih Yesus Manis dan Indah Kasih Yesus Manis dan Indah Kasih Yesus Manis nagingnya, oh oh kasih Yesus Lebih dalam dari laut, lebih tinggi Dari gunung lebih luas Dari samudera, oh oh kasih Yesus Sekali lagi ya Kasih Yesus, manis dan indah Kasih Yesus, manis dan indah Kasih Yesus, manis dan indah Oh oh kasih Yesus Lebih dalam dari laut, lebih tinggi Dari gunung lebih luas Dari samudera, oh oh kasih Yesus Petunjuk hidup baru Untuk kita minggu ini Dari keluaran pasal 14 Ayat yang ke 14 Oke, sudah dapat? Kita akan baca ya Keluaran pasal 14 Ayat yang ke 14 Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu akan diam saja Amin Nah, adik-adik Sekarang kita akan membaca masmur secara bersama-sama Dari masmur berapa kakak? Dari masmur 19 Ayat yang ke 14 Ayo adik-adik Sekarang buka tulangnya Kita akan baca bersama-sama Oke, sudah? Satu Dua Tiga Lindungilah hambamu Juga terhadap orang yang kurang ajar Janganlah mereka menguasai aku Maka aku menjadi tak berjelah Dan bebas dari pelanggaran besar Amin Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa dalam bentuk ujian Sebelumnya kami dengar Sebelumnya kami dengar Berkataan Tuhan-Mu Tuhan-Mu Berhati kami Agar terima firman-Mu Firman Tuhan bagaimana Harus ditemukan Gatuhmu di hati kamu Pintaku berkati Amin Amin Anak-anak sekolah minggu Shalom Selamat hari minggu Apa kabar hari ini? Puji Tuhan Dua minggu yang lalu Dan minggu yang lalu Kita sudah mendengar cerita Tentang bagaimana Tuhan Menghubung Bangsa Mesir Karena Rajanya Yaitu Firau Tidak mengizinkan Bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir Ketika Setelah kematian Semua Anak-anak sekolah Yaitu Tulah ke-10 Maka Firau Mengizinkan Mereka keluar Dari tanah Mesir Ketika mereka sudah keluar Dari tanah Mesir Menyesal Lafirah Kenapa kita kasih Inzin mereka keluar Dari negeri kita ya? Siapa lagi Yang kita jadikan Di budak ini? Tidak ada lagi pekerja Tidak ada lagi orang Yang kita sungguh-sungguh Kemudian Firau Berkata kepada Temparan Siapkan kereta Siapkan kuda Kita kejar mereka Kita tangkap mereka Lalu mereka Menyiapkan kereta Menyiapkan kuda Mereka bersama-sama Mengejar Bangsa Israel Kemudian mereka Mendatangkan Dia Di Di Tepi Lalu Tidak ada lagi Ketika mereka Semakin mendekat Kepada bangsa Israel Bangsa Israel Mengulik Wih Kita dikejar Firau Mereka Ketemputan Mereka kemudian Marah kepadanya Hei Kenapa Engkau Mengizinkan Atau Membawa kami Keluar Daripada Mesir Apakah Kurang-kurang Di Mesir Sehingga Engkau Membiarkan Kami Mati Di Padang Padahal Padahal Mendingan Kami Jadi Mudahnya Orang Mesir Daripada Kami Mati Di Padang Burung Mereka Marah Mereka Sambil Ketemputan Mereka Marah Tapi Kemudian Musa Berkata Eh Mengapa Kamu Tahu Tuhan Sudah Menyentai Kita Sampai Disini Kamu Akan Melihat Bagaimana Keselamatan Akan Diberikan Tuhan Kepadamu Hari ini Tuhan Yang Akan Berperan Melawan Bangsa Menghasil Itu Mana Masuk Langimu Tengah 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 Pasti Takut Karena Gelam Mati Lampu Takut Di rumah Setria Takut Tidak Dek Penas Dan Hal Lain Tetapi Belajar Dari Firman Tuhan Hari ini Bagaimana Kita Tidak Takut Menghadapi Tentangan Dalam Eri Tidak 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 Berdoa Dan Percayalah Bahwa Tuhan Akan Menyapai Kita Lalu Perfirmanlah Tuhan Kepadamu Selamu Hei Bagaimana Kamu Berseru-seru Seperti itu Mengapa Kamu Keterlutupan Kasih Kasih Tahu Bangsa Isra Supaya Mereka Terus Berangkat Dan Kau Angkatlah Pongkanku Dan Tungurkan Tanganmu Di atas Lalu Supaya Laut Terbelah Maka Musa Mengangkat Pongkannya Mengurutkan Tanganmu Di atas Lalu Lautnya Menjadi Terbua Terbua Di Tengahnya Kering Di Kiri Dan Kenannya Air Menjadi Temgung Mereka Bangsa Isra Yang Menjalan Di Tanah Yang Kering Itu Tetapi Tentang Menjalan Masyiri Terus Menjalan Mereka Tapi Sampai Di Tengah Tuhan Tengah Jangan Tengah Mereka 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 Terbalik Dapat Mereka Kakinya Kepel Eset Mereka 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 Tuhan Tetapi Bangsa Isra Yang Terus Berjalan Kemudian Tuhan Berkata Kepada Musa Musa Ambil Kembali Tongatmu Dan Mengurutkan Kembali Tanganmu Di atas Lalu Supaya Ayat Itu Berbalik Kepada Tentara-tentara Mesir Ketika Ayat Itu Berbalik Semua Tentara Mesir Itu Mati Tidak Ada Mereka Sisa Tetapi Bangsa Israel Terus Berjalan Hingga Sampai Sederhana Ketika Melihat Hal Itu Bangsa Israel Menjadi Sangat Tangan Terhadap Tuhan Mereka Melihat Perbuatan Tuhan Yang Dasyat Mereka Melihat Perbuatan Tuhan Yang Sangat Besar Sehingga Mereka Tangan Tuhan Mereka Percaya Baik Kepada Tuhan Maupun Kepada Musa Haman Tuhan Anak-anak Semuanya Apakah Juga Percaya Terhadap Kedahsyat Tuhan Percaya Terhadap Kebesaran Tuhan Harus Percaya Bahwa Tuhan Luar Biasa Memelihara Dan Menyatuhi Kita Tuhan Kita Dasyat Tuhan Kita Berpuasa Supaya Kita Percaya Bahwa Tuhan Terus Memelihara Kehidupan Kita Maka Kita Harus Senang Biasa Menyelahkan Hidupan Kita Kepada Tuhan Untuk Dipimpin Setiap Hari Amin Anak-anak Sekolah Minggu Judul Cerita Kita Minggu Ini Mujisat Di Laut Merau Mari Kita Bersama Membaca Firman Tuhan Dari Keluaran Pasal 14 Ayat 15 Sampai 31 Menyeberangi Laut Tiberau Perfirmanlah Tuhan Kepada Musa Mengapakah Engkau Berseru-seru Demikian Kepadaku Katakanlah Kepada Orang Israel Supaya Mereka Berangkat Dan Engkau Angkatlah Tongkaku Dan Berangkat Tanganku Keatas Lantuk Dan Dolak Lantuk Sehingga Orang Israel Akan Berjalan Dari Tengah Tengah Lantuk Di Tengkaku Tetapi Supu Aku Mengenaskan Hati Orang Mesir Sehingga Mereka Menyusul Orang Israel Dan Terhadap Viral Dan Senur Pasukannya Karetannya Dan Orang Yang Jambun Aku Akan Menyatakan Anggulia Maka Orang Masir Akan Mertahui Bahwa Aku Tuhan Apabila Aku Memperlihatkan Kemuliaanku Terhadap Viral Keretanya Dan Orang Yang Berudar Kemudian Bergerak Malaikan Allah Yang Tanya Berjalan Di Depan Israel Lalu Berjalan Di Belakang Mereka Dan Yang Awet Itu Bergerak Dari Depan Mereka Lalu Berdiri Di Belakang Mereka Demikian Laki Yang Itu Berdiri Di Antara Tentara Orang Mesir Dan Tentara Orang Israel Dan Oleh Karena Awet Itu Menimbulkan Kelapan Maka Malam Itu Lewat Sehingga Yang Satu Tidak Dapat Mendekati Yang Lain Semalam Malam Itu Tidak Lalu Selamat Tidak Tidak Lalu Semalam Malam Itu Tidak Membuahkan Air Laut Dengan Perantaraan Air Timur Yang Keras Membuat Laut Itu Menjadi Tanah Kering Maka Terbalik Air Itu Demikian Orang Israel Berjalan Dari Tanah Tidak Lalu Di Tempat Kering Sedang Di Kiri Dan Di Tangan Mereka Air Itu Sebagai Tembok Bagi Mereka Orang Mesir Mengejar Dan Menyusul Mereka Segala Tudah Firal Keretanya Dan Orang Yang Berhuda Sampai Ketengah Tengah Dan Pada Waktu Jaga Pagi Tuhan Yang Di Dalam Ia Api Dan Awan Itu Memandang Kepada Tentara Orang Mesir Lalu Dikacaukannya Tentara Orang Mesir Itu Ia Membuat Roda Keretanya Berjalan Miring Dan Maju Dengan Berat Sehingga Orang Mesir Berkata Marilah Kita Berlari Untuk Orang Mesir Sewaktu Tuhan Lain Berperang Untuk Mereka Kalah Masih Perkir Berkata Tuhan Berkata Tuhan Supaya Air Berbalik Meliputi Orang Mesir Meliputi Kereta Mereka Dan Orang Mereka Yang Berkuda Tuhan Menurut Tuhan 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 Menurut Maka Jelang Pagi Berbalik Air Lalu Ke Tempatnya Sedang Orang Mesir Lari Menuju Air Itu Demikian Tuhan Menjapak Orang Mesir Tengah Tengah Lalu Terbalik Keras Dalam Air Itu Lalu Menutupi Kereta Dan Orang Berkuda Dari Seluruh Pasukan Tera Yang Tuhan Menyusuk Orang Israel Yang Tuhan Menyusuk Orang Israel Lalu Seorang Tidak Ada Yang Tinggal Dari Mereka Tetapi Orang Israel Berjarah Di Tempat Kering Dan Tengah Laut Sedang Di Kiri Dan Di Kanan Mereka Mereka Seperti Tembok Bagi Mereka Demikianlah Pada Hari Tuhan Menyelamankan Orang Israel Dari Tanah Orang Mesir Dan Orang Israel Melihat Orang Mesir Mati Terhantar Di Pantai Lalu Ketika Dilihat Oleh Orang Israel Betapa Besarnya Pembuatan Yang Lalu Tuhan Terhadap Orang Mesir Maka Takut Lalu Bersaibu Kepada Tuhan Dan Mereka Percaya Kepada Tuhan Nah Adik Adik Waktunya Kita Kuitan Kita Kuitan Dikadikan Di rumah Perhatikan Pertanyaannya Pertanyaan Pertama Laut Apakah Yang Diseberangi Oleh Bangsa Israel Pada Cerita Kita Tadi A Laut Merah B Laut Keberau C Laut Mati Nah Apa Jawabnya Jawabnya Gerna Nah Mbak Kalisa Jawabnya Apa Belang Tegera Yeay Jawabnya Tegera 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 Sekarang Kita Masuk Pertanyaan Yang Kedua Yeay Pertanyaannya Siapakah Yang Dipilih Oleh Tuhan Untuk Memimpin bangsa Israel Menyeberangi Laut Tegera A Musa B Harun C Miriam Ayo 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 Jawabannya Jawabannya Apa yang Pak Kalisa Jawabannya A Musa Yeay Pertanyaan yang terakhir Pertanyaan yang terakhir Kalau Ambil Dari kitab Apa Cerita kita Tadi A Kejadian B Keluaran Masbur Imaman Ayo Ayo Coba Menyapai Ayo Menyapai 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 Coba Coba Menyapai B Keluaran Yeay Joba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Sambil memberi kesembahan, mari kita menyanyi Betapa kita tidak bersyukur Betapa kita tidak bersyukur Bertanah air kaya dan sempur Lautnya luas, gunungnya megang Menghijau padang, bukit terlombang Itu semua berkat karunnya Allah yang agung maha kuasa Itu semua berkat karunnya Allah yang agung maha kuasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekolah minggu, mari kita masuk dalam doa syafaat Kita berdoa Ya Tuhan kami yang baik Kami bersyukur Engkau sudah memberikan kesempatan untuk mendengar cerita Tentang kedahsyatan Tuhan Tentang kebesaran Tuhan Kami juga diajar Untuk selantiasa tidak takut dalam hidup kami Karena Tuhan selalu menyatai Ya Tuhan Ajar kami menjadi anak-anak sekolah minggu Yang mampu melakukan firmanmu Dalam kehidupan kami Saat ini Tuhan kami berdoakan orang tua kami Dalam pekerjaan mereka Dalam tanggung jawab mereka setiap hari Kami juga bersyukur kepada Tuhan Kami sudah menerima hasil kami di sekolah Ada yang naik kelas Sekarang mungkin ada yang tidak naik kelas Tuhan tetap memberkati teman-teman kami Kami yang naik kelas Kami boleh bersyukur Tuhan menguang kebangkang untuk belajar dengan baik Kami mendoakan teman-teman kami juga yang sudah lulus Baik dalam tingkat SD Tingkat SMB dan kakak-kakak di SMA Tuhan berkati perjuangan mereka selanjutnya Dalam mendapatkan diri di jenjang yang lebih tinggi Dalam sekolah mereka tetap Mereka lakukan dengan baik Berkat Tuhan selalu mereka rasakan Ya Tuhan Kami berdoa kepadamu Mendoakan teman kami rei yang beberapa hari yang lalu Dirawat dari rumah sakit Tetapi kami bersyukur bahwa dia sudah boleh kembali ke rumah Biarlah pemulihan dan kesehatan yang baik Tuhan boleh anda merahkan Kami berdoa kepadamu Tuhan Mendoakan kesembahan yang telah kami berikan Ya Bapak di sorga Berkenal lain Dan berdoa kepadamu Tuhan untuk menerima persembahan kami Untuk boleh menghadapi persembahan kami Belas kasihanmu Tuhan Yang berdoa kepadamu Tuhan untuk menerima persembahan kami Dan berdoa kepadamu Tuhan untuk menerima persembahan kami Kita memuji Tuhan Aku mau mengerti Kasih Tuhan untuk menerima persembahan kami Ia disalipkan Ia disalipkan diriku Kita terima berkati-kati Tuhan memberkati kita Amin Tuhan melihat kita Amin Tuhan menjaga kita Amin Tuhan menyayangi kita Amin Adik-adik Mari kita menjadi terang Dan menerangi semua orang yang ada di sekitar kita Aku anak terang Aku anak terang Tugasku memberi terang Aku anak terang Yesus yang selamatkanmu Aku anak terang Aku anak terang Aku anak terang Tak ada Tuhan berikan Terang di rumah Terang di sekolah Terang di gereja Kumpul-kumpul pergi Terang di rumah Terang di sekolah Terang di gereja Kumpul-kumpul pergi Demikianlah ibadah kita hari ini Sampai jumpa minggu depan Shalom Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan